Asma Allah Al-Busnah Di dalam pameran ini Bapak Ibu Kita akan diperlihatkan Tua jalan yang Allah berikan kepada kita Untuk mengetahnya Jadi jalan yang pertama Melalui Asma Allah Al-Busnah Nama-nama Allah yang sangat indah Jalan yang kedua Melalui makhluk-makhluk ciptaannya Contoh di depan Anda Ini adalah miniatur Tata surya sebagian kecil Dari makhluk ciptaan Allah SWT Di atas Anda ibarat matahari Dan di bawahnya planet-planet yang ada Yang biru di depan Anda ini adalah Bumi Bapak Ibu jemaat sekalian Ternyata bumi tempat kita tinggal Yang demikian besar ini Kalau kita bandingkan dengan matahari Sangatlah kecil Dikatakan para ilmuwan matahari Besarnya 1.300.000 Kali lipat bumi 1.300.000 Kali lipat bumi Dan Bapak Ibu Nanti Anda akan melihat Di akhir pameran Ternyata matahari Yang demikian besar ini Kalau kita bandingkan Dengan bintang yang lain Bagikan setitik Masih ada yang lebih besar Dari matahari Ditemukan oleh manusia Bintang besarnya 9.300.000.000.000.000 makhluk ciptaan Allah yang baru bisa dilihat makhluk manusia. Dan Bapak Ibu, manusia tidak bisa menembus langit yang pertama, kecuali Nabi SAW dengan izin Allah. Ini semua masih berada di bawah langit pertama. Dan Bapak Ibu, jangan sekalian, tidak bisa dibayangkan bagaimana langit yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Sesungguhnya, pada penciptaan langit yang tujuh lapis, penciptaan bumi, bergantinya sejang dan malam, tanda kebesaran Allah. Dan Bapak Ibu, jangan sekalian, kita akan melihat lebih lagi nanti. Dan ini semua menunjukkan akan kebesaran Allah. Bapak Ibu, langit yang pertama sangat luas. Tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nanti kita akan melihat lebih lagi di dalam. Bapak Ibu, jangan sekalian, saya akan berikan penjelasan secara... Di dalam pameran ini, ada tiga ruangan nama Allah. Kita bagi menjadi tiga ruangan. Bapak Ibu, jangan sekalian, nama Allah sangat banyak. Tidak terbatas jumlahnya. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya, kecuali Allah SWT. Akan tetapi, yang masyur kita kenal, hanya 99. Bapak Ibu, jangan sekalian, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi dis'atan wa dis'inazman man ahsuh adhaful al-jannah. Sesungguhnya, Allah SWT memiliki nama yang masyur kita kenal. 99. Barang siapa yang menghitungnya akan masyur surga. Jadi, yang dimaksud oleh Nabi, di dalam hadith tersebut, kita menghafalkan 99 nama Allah. Kemudian, kita memahami makna-maknanya. Dan juga, yang paling penting, Bapak Ibu, mengamalkan asma Allah al-Husna. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, yang dijamin akan masuk surga. Oleh karena itu, kita bagi menjadi tiga ruangan, tidak lain tujuannya, untuk memudahkan kita, dalam memahami nama-nama Allah SWT, dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan baik-baik, sekalian, di depan Anda, ini adalah ruangan yang pertama, saya akan jelaskan. Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, Anda sekarang berada di ruangan yang pertama. Di dalam ruangan pertama ini, nama-nama Allah SWT, yang apabila kita berkala tidak, di dalam ruangan yang mendalami maknanya, maka akan jelaskan. nanti pun rasa cinta dan makhluk kita kepada Allah SWT. Di dalam ruangan pertama ini, lebih dari 44 nama Allah SWT. Bapak Ibu, jemaah sekalian, dari sekian banyak nama Allah, ada satu nama Allah yang paling agung. Satu nama Allah yang paling agung, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang paling agung. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kita berdoa dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengampurkannya. Bapak Ibu, jemaah sekalian, kita bisa lihat berapa banyak doa Nabi, dimulai dengan nama Allah. Dan, Bapak Ibu, jemaah sekalian, di antara contohnya, dan masih banyak lagi doa Nabi yang lainnya. Bapak Ibu, jemaah sekalian. Oleh karena itu, ketika berdoa, jangan lupa mulailah doa kita dengan menyebut nama Allah SWT. Banyak, mas, sekalian. Saya akan... Bapak Ibu, jemaah sekalian. Di antara nama Allah, saya tidak akan menikuti. Di antara nama Allah SWT dan puasa Allah, dan puji. Ruhu Mbahah mengampurkan doa. Ini janji Allah SWT dan puasa Allah. Bapak Ibu, jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar doa kita dikampurkan oleh Allah SWT. Yang pertama, sebelum kita berdoa, kita puji dengan menyebut nama-namanya. Kemudian, Bapak Ibu, jemaah sekalian, kita berserawat kepada Nabi, baru kita meminta hajahnya kita, diminta. Jangan langsung kita meminta hajah, tapi kita puji Allah. Kita puji Allah dulu dengan menyebut nama-namanya. Kemudian, Bapak Ibu, jemaah sekalian, yang kedua, kita mencari waktu-waktu terkabulnya doa. Dan, Bapak Ibu, jemaah sekalian, kemudian, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ketika kita berdoa, hadirkanlah hati seperti kita. Bapak Ibu, mungkin kebanyakan kita ini, ketika berdoa, banyak diantara kaum muslim yang tidak memahami apa yang dia doakan. Bapak Ibu, hadirkanlah hati kita. Ini diantara sebab terkabulnya doa oleh Allah SWT. Kemudian, ketika berdoa, jangan sampai kita mengharapkan cepatnya dibalas oleh Allah SWT. Bapak Ibu, setiap doa yang kita panjatkan, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Karena di belakang kita. Bapak Ibu, apabila doa seorang muslim, tidak ada unsur dosa di dalamnya, dan tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, maka disayang Allah akan memberikan kepadanya tiga kemungkinan. Apa tiga kemungkinan tersebut? Kemungkinan yang pertama, Allah mengaburkan langsung doa yang dia panjatkan. Kemungkinan yang kedua, Allah akan memalingkan darinya musibah yang lebih besar lagi. Kemungkinan yang ketiga, Allah akan menyimpannya dan akan memberikan kepadanya pada hari kiamat. Ini tiga kemungkinan dari setiap doa yang kita panjatkan. Jadi Bapak Ibu, paling karena itu, kalau seandainya doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi Allah SWT memalikan dari kita musibah yang lebih besar lagi. Bisa jadi Bapak Ibu, Allah menyimpannya dan akan memberikan kepadanya kita pada hari kiamat. Bapak Ibu, Allah lebih mengetahui masalah yang banyak. Allah lebih mengetahui masalah yang banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa kepada Allah SWT. Bapak Ibu, doa ini ibadah yang sangat agur. Tentu, setiap doa yang kita panjatkan, kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bapak Ibu, cuma sekalian, ini beberapa perkara yang perlu kita perhatikan agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu, jangan sekali kita kemudian lagi-lagi. Bapak Ibu, jangan sekali ya. Allah SWT, asyafi, maha menyimpulkan. Ketika kita sakit, maka ingatlah, bahwasanya di antara nama Allah, asyafi, Allah, gadj yang maha, menyimpulkan. Mintalah kesembuhan dari Allah SWT. Bapak Ibu, ketika kita ingin rezeki, ingatlah bahwasanya nama Allah, ar-raza, Allah, gadj yang maha, mempunyai rezeki. Bapak Ibu, jangan takutkan riski Allah SWT. Setiap hamba, sudah dibantukan risiknya oleh Allah. Bagi mas kalian, Allah SWT, al-khalid, dan yang maha, memperintah tunjuk. Allah SWT, al-muqd, maha, Allah SWT, al-kawaf, maha, menerima tawad, Allah al-ghafur, maha, pengabur, Allah al-abur, maha, pemaah, Allah al-halif, maha, 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 Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan putuskan seakan akhap Allah, kalau seandainya dosa kita sangat banyak, ini adalah pengabunan dari Allah SWT, kita semua berbahaya, dan yang maha, maha pengabunan. Bapak Ibu, jangan sekalian, kita akan berhenti. dan yang maha, makasalian, kita akan berhenti. Bapak Ibu, makasalian, kita akan berhenti. dia akan berhenti. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah